Udah hampir setengah tahun rilisnya mainmator 2.0 Dan sejak saat itu, gue punya rencana untuk bikin tutorialnya secara lengkap dari awal Dari yang basic banget sampai yang paling kompleks Walaupun nanti bakal mengutamakan untuk menjawab permintaan dan pertanyaan kalian BTW di video ini, gue bakal bahas yang paling basicnya Cara download dan install mainmator 2.0 Mungkin banyak dari kalian yang udah tau caranya Tapi ada juga yang belum tau, jadi langsung aja ke tutorialnya Pertama kalian pergi ke website mainmator forum yang udah gue sediakan di deskripsi video ini Nah di alaman downloadnya ada banyak pilihan Ini tergantung device kalian ya Karena device yang gue pake adalah windows, jadi gue download versi windows Namun windows ini ada 4 varian, yaitu 32bit, installer, dan zip Versi 32bit ini untuk device keluaran lama Lalu kalau kalian pengen jadikan mainmator 2.0 ini sebagai versi utama yang akan sering digunakan Downloadlah versi installernya Namun jika kalian masih belum move on dengan versi lama Dan install versi baru ini hanya sebagai versi sampingan dan jangan dipake Lebih baik kalian download versi zipnya Sebenarnya hal ini udah gue biaskan di video sebelumnya Nah untuk gue sendiri disini gue pengen menjadikan mainmator 2.0 ini sebagai versi utama Atau versi yang akan sering gue pake nantinya Jadi gue download versi installernya Kalau udah di download langsung aja di install Kalau ada peringatan kayak gini klik aja sini Kemudian run anyway Ini seharusnya aman-aman aja Karena software yang di install memang dari website resminya Bagian ini kalian scroll Lalu klik ini Kemudian klik next Kalian bisa ubah tempat penyimpanan aplikasinya disini Tapi gue biarin aja di tempat default Kemudian next Ini ada pilihan untuk bikin shortcutnya Next aja Lalu install Oke kalau udah selesai Ini gue pindah kesini Udah seperti itu saja cara download dan install mainmator 2.0 Itu sekedar informasi aja Mainmator 2.0 ini adalah update terakhir dari developernya Jadi gak ada perubahan apapun setelah ini Dengan begitu seharusnya tutorial gue tetap berlepan dalam waktu yang lama Kayaknya sih Nah di video selanjutnya gue bakal bahas cara menghapus watermark di mainmator Dan cara menggantinya menjadi logo kalian sendiri Nanti kalau udah ada videonya bakal gue letakin disini Sampai jumpa di video selanjutnya